Habib Rizik bakal diperiksa dan SOS 88, Novel Bamukmin, saya murid tertua IBHRS. Wakil Sekjon Persaudaraan Alumni BA212 Novel Bamukmin, meyakini Habib Rizik Cihab atau alias HRS tidak terlibat dalam kasus mumun. Hal ini sekaligus menyikapi rencana penyedik dan SOS 88 anti-teror yang hendak memeriksa Habib Rizik di kasus dugaan yang mencurat mumun. Saya pribadi boleh dikatakan murid tertua dari IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Cihab, jauh sebelum ada FBI dan sampai saat ini tidak ada pemahaman atau yang diajarkan HRS untuk toleransi terhadap orang khususnya di Indonesia. Kata Novel Bamukmin, ketika dikonfirmasi pada Kamis 15 Juli kemarin. Novel Bamukmin pun berharap penyedik bisa mengedepankan asas peraduga tak bersalah dalam pemeriksaan Habib Rizik terkait kasus dugaan yang melibatkan mumun. Dalam asas hukum harus selalu dikedepankan peraduga tak bersalah, apalagi dalam dugaan tindakan tersebut, kata Novel. Sebelumnya, Kabak Penum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, berkaus perkara mumun dinyatakan belum lengkap oleh jaksa atau P19. Menurut jaksa, untuk melengkapi berkaus tersebut, penyedik perlu memeriksa Habib Rizik Cihab. Petunjuknya penyedik harus melengkapi pemeriksaan. Antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan, diantaranya adalah saksi HRS atau Habib Rizik Cihab, huja Ramadan. Tidak hanya itu, saksi-saksi lain yang telah ditahan di rutan CKS juga bakal diperiksa terkait dugaan kasus mumun. Tentunya setelah menerima petunjuk dari JPU, maka tugas dari penyedik adalah melakukan pemenuhan terhadap P19 tersebut. Khususnya alat bukti material, antara lain pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Katanya, Hayo, Rizik mau diperiksa? Ini memang sudah diprediksi baik oleh saya sendiri maupun oleh pengacara Rizik. Mumun dan Rizik sangat dekat. Kalau mumun diperiksa, pasti Rizik akan diperiksa bagaimanapun caranya. Penasaran dengan nasib Rizik terdekat kasus ini? Bisa saja dia lolos dan hanya jadi saksi. Bisa juga, dia terindikasi terlibat dan menjadi makin tercapit. Yang jelas, Rizik tidak akan hidup tenang dalam waktu lama. Kasusnya menumpuk. Kasus lainnya masih belum diusut ulang. Belum apa-apa sudah harus dipenjara 4 tahun. Kalau sampai Rizik juga dinyatakan terlibat, waduh. Ini bakal jadi masalah besar. Seram banget hidup Rizik saat ini. Tapi tidak apa-apa deh. Rizik memang pantas mendapatkannya biar tahu rasa tuh harang. Perbuatannya sedang merasakan dan membuat banyak kerusakan. Belum lagi, orang-orang yang berhasil dia pengaruhi hingga berubah jadi pendukung kasar dan tidak perlu. Belum lagi orang-orang yang berhasil dia pengaruhi hingga berubah jadi pendukung kasar dan tak bermoral. Lihat saja demo rusuh di Tasik Malaya baru-baru ini. Rusuh dan tiga mobil dirosak pendukung Rizik. Orang-orang tak bermoral tapi sok suci. Beratlah. Kalau saja nanti Rizik, misalnya nih, terindikasi terlibat, ini bakal jadi hadiah tambahan yang sangat maknyus sekali. Ini orang memang sedih keterlaluan dan kurang ajar di luar batas kewajaran. Di balik statusnya yang dianggap sebagai ulama, tokoh agama, atau imam besar tersembunyi sebuah perilaku yang sangat meresahkan bagi negara ini. Memprovokasi, memaki dengan kata kasar, mendoakan seseorang dengan sangat mengerikan. Menangkan pihak lain melalui pengerahan massa, menentang pemerintah, presiden pun dicaci. Pantaskah disebut tokoh agama? Lebih mirip preman malah. Mengaku disolimi dengan bersembunyi di balik jargon kriminalisasi ulama. Padahal banyak orang lebih percaya dia ini kriminal yang diulamakan. Dengan statusnya ini banyak orang terbuai. Dengan bumbu agama, pendukungnya dihasut dan dipengaruhi sehingga melenceng dari tujuan sebenarnya. Kalau bicara air minum pasti teringat aqua. Bicara mie instan paling langsung sebut indomie. Bicara obat nyamuk pasti tidak bisa melupakan baikot. Brandingnya merk ini berhasil. Kalau bicara soal pendukung risik, pasti kalian akan langsung sebut kerompolan bergaya preman yang sering bikin rosoh, suka rahasia, dan sweeping senak cedat. Bermain kasar, kadang persekusi, dan intimidasi lawannya. Ini takdir mereka yang sulit diubah. Lagipula, mereka tidak pernah mau berubah dan merasa paling benar dengan segala kebobrokan dan kekoblokannya. Maka dari itu, demi kebaikan dan ketenteraman negara ini, risik dan kerompolannya harus diperantas sampai habis tak tersisa. Hukuman 4 tahun untuk risik tidak akan bikin dia cerah. Usut semua kasusnya dan berikan hukuman berlapis. Pendukungnya, lebih mudah lagi diberaskan saat ini, sikat saja. Mereka ini ibarat parasit atau sampah yang selalu berbuat onar. Jangan kasih kendor, gas terus sampai rim. Bagaimana menurut Anda? Nyonya Ahaya Baper lagi, pakai sebut bahasa rupiah kurang wawasan oi. Ditulis oleh Widodo SP di Seaward.com. Semua berawal dari sindiran dan kritikan balik dari para netizen kepada Andi Sapohan, alias nyonya Ahaye, soal berbagai cuitanya yang belakangan kau seperti ngegas terus sok mengajari dan mengkritisi pemerintah. Salah satunya, soal rencana vaksin berbayar yang lantas dibandingkannya dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, tepatnya pada Senin 12 Juli lalu. Kalau alasannya untuk Heart Humidity, silahkan menggunakan Kimio Pharma, tapi gratis untuk rakyat. Sebab jam di negara Amerika, program vaksinisasinya sangat mudah. Kita tinggal datang ke apotek atau farmasi, manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID atau KTP gratis. Mudah, cepat, dan dimana saja ada. Tindakan yang kita tahu masih kelanjutan dari cuitan-cuitan klien cikas alias keluarga SBY, yang sudah didahului oleh Mas Ibas, soal fail nation, dan berbagai retorika yang kerap dilontarkan oleh Mas Ahaye, suami Andi Sapohan. Seperti biasa, akibat tidak tahan kritik balik atau komentar-komentar seru ala netizen Indonesia, Andi Sapohan membalas komentar netizen yang memperasalkan cuitanya dalam bahasa Inggris itu, kayak gini. Untuk bahasa rupiah kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna. Karena Moderna yang baru kita dapatkan diri vaksin tipe mRNA, beda cara penyimpanannya dengan Sinovac tipe vaksin virus yang dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Anissa. Terkesan angkuh ya, kalau menurut saya. Terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain. Bahkan ada unsur fitnahnya juga. Dengan hadisa menggunakan sebutan bahasa rupiah kurang ilmu saja, sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini. Karena jelas, dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Jukias, dan Partai Demokrat sebagai basir bayaran pemerintah. Lantas, dengan menuduh kurang ilmu ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya gak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya gak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewot tapi juga bisa bikin ngaka seluruh Indonesia. Eh, lo pikir yang jago bahasa Inggris cuma keluarga Jukias? Anak lo juga lo anggap jago bahasa Inggris. Halo, ada banyak anak yang gak kalah pintar bahkan lebih jago kelas? Salah satu netizen lantas berkomentar cukup cerdas. Mbak Desa Pohang, saya SS cuitan mbak ini ya, saya bingkai dan akan saya simpan baik-baik. Kalimat seorang yang bercita-cita jadi ibu negara, terlalu vulgar mememberkan keangkuhan. Layakkah jadi ibu negara? Ditulis oleh Lucky underscore crap 2806. Sayangnya, cuitan serunya tidak bisa dilihat lagi oleh netizen secara bebas karena dikembok oleh yang bersangkutan. Lucu juga ya, pas mau kritik dibuka lebar-lebar aksesnya. Begitu ramai terus seperti sembunyi, karena mungkin kader dengan ganasnya cuitan-cuitan yang bisa membuatnya puyeng dan menurunkan imunitas tubuh Anissa karena tidak bisa tidur. Eh, by the way, Anissa Pohang sudah sembuh dari COVID-nya. Kata suaminya, kapan hari itu kok terpapar COVID? Kalau sudah sembuh ya, syukurlah. Jadi ramai lagi Twitter dan cuitan-cuitan Anissa bisa saya jadikan bahan tulisan di SeaWorld. Semoga dia gak minta rupiah karena merasa cuitannya menginspirasi untuk menulis ya. Kalau suaminya cuitannya yang terkesan angkuh, biarkan saja gak usah ditanggapi. Katanya sih ditujukan buat kakak pembina bahasa rupiah, yang mungkin masih ada kaitan dengan urusan kistruh internal di tubuh Partai Demokrat yang belum tuntas kelahari itu. Belum tentu juga loh, mental Anissa sudah lebih kuat pasca terpapar COVID. Sehingga belakangan kita lihat dirinya lebih gaspol mengkritisi pemerintah dan pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan atau kontra dengan dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat. Ah, palingan nanti baper lagi. Kalau sudah gak kuat, nanti paling muncul suaminya. Dilanjutkan dengan pepumertuanya sebagai the king of baper dalam dunia propolitikan di Indonesia. Jadi, sekali lagi dibuat slow aja. Anggap sebagai hiburan karena membaca komentar-komentar setiap kali klan JKS mulai baper dan sok-sokan kritis, nyindir, atau nasihatin pemerintah. Bisa bikin kita terhibur.